selamat menikmati 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 Jenis fiksi berikutnya yaitu urutan kelima, mite atau mitos yaitu cerita tentang peristiwa di masa lalu yang di dalamnya menggambarkan banyak mukjizat dan keajaiban, contohnya Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Yang keenam, cerpen atau cerita pendek, yaitu cerita fiksi yang bisa dibaca dalam waktu singkat dalam sekali duduk, biasanya hanya memiliki sebanyak 1-2 halaman, contohnya cerpen-cerpen yang terdapat dalam majalah Bobo. Jenis fiksi yang terakhir yaitu yang ketujuh, novel, yaitu cerita yang memiliki penokohan karakter yang kompleks, urutan bab yang cukup panjang dari cerita yang kompleks, karena panjangnya yang bisa dibagi ke dalam beberapa bab, contohnya Harry Potter dan Laskar Pelangi. Berikutnya kita akan mengetahui unsur-unsur teks fiksi. Pertama, tema yaitu gagasan atau ide dasar cerita. Kedua, alur yaitu urutan kejadian cerita. Ketiga, tokoh yaitu pelaku dalam cerita. Keempat, penokohan yaitu karakter dan sifat tokoh. Kelima, latar, berupa tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Dan terakhir, amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia buat. Berikutnya, dalam macam-macam tokoh pada teks fiksi. Pertama, tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peranan penting dalam satu cerita. Kedua, tokoh tambahan, yaitu tokoh yang memiliki peranan pendukung cerita. Berikutnya, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat atau watak baik hati sehingga disenangi pembaca. Dan berikutnya adalah tokoh antagonis, tokoh yang tidak disenangi pembaca karena memiliki sifat yang jauh. Alhamdulillah, sampai kita di penghujung pembelajaran kita. Semoga materi yang ustazah sampaikan dapat bermanfaat dan dapat membantu mempermudah pembelajaran ananda di rumah. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdallah. Alhamdulillahirrobbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu alla ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. InsyaAllah kita segera bertemu kembali ya. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton.